Halo teman-teman otomotv apa kabar semoga sehat dan bahagia saat menonton video ini kali ini saya lagi bersama motor listriknya di teman-teman motor listrik ini dari charge Indonesia merk baru ya dan rencananya baru bulan November nanti akan launching tiga modelnya jadi ada motor-motor skutik-skutik kayak gini yang dipasarkan di Indonesia nah kalian depan kita ini ini nyebutnya bukan konsep baik tapi nyebutnya adalah Project bike motor ini sangat dibangun dari basic motor yang akan dijual di Indonesia nanti di bulan November nah dibangun khusus untuk berusukan di hutan teman-teman karena teman-teman sesuai namanya namanya rimba motor listrik rimba nantinya akan dipakai sebagai kendaraan operasional buat teman-teman di pro fauna jadi kayak jalan sosial gitu lah ya yang punya fokus konservasi lingkungan teman-teman khususnya hewan nah motor ini motor listrik ini akan dipakai sebagai salah satu kendaraan operasional Coba bayangin nih keren banget kan di hutan pakai motor listrik yang ramah lingkungan cocok banget gitu kan Nah kita sama-sama lihat teman-teman sama-sama lihat modifikasi sih apa aja yang dilakukan biar motor ini proper dipakai rusukan dipakai dalam hutan dan sekalian nih kita ngintip teknologinya apa aja sih karena telur juga akan ada di motor charge yang akan dijual di Indonesia Oke tonton terus videonya teman-teman kita mulai dari ini informasi tambahan jadi ternyata ternyata si charge Indonesia ini berguna sama-sama vmoto vmoto itu perusahaan kendaraan listrik yang sudah punya jadangan di 60 negara nah di Indonesia vmoto itu akan jualan pakai merek si charge ini nih jadi nanti ada beberapa motor-motornya vmoto yang di rebrand lah ya di Indonesia salah satunya adalah yang ini motor yang jadi basicnya si rimba ini cuma kita masih tanya-tanya nih nanti namanya apa bentuknya bisa akan seperti apa kita tunggu bulan November yang jelas sekarang kita lihat dulu yang ini teman-teman modifikasinya biar proper dipakai rusukan dalam hutan yang pertama adalah rodanya nah ini untungnya diametron itu udah belang teman-teman depan udah lebih gede ring 16 yang belakang pakai ring 14 basicnya kayak gitu tinggal ngasih ban pacul jadi udah kayak motor trail ya bagian depannya lebih gede daripada bagian belakang terus disini dikasih rollbar rollbar gini teman-teman kresbarnya gini ya ini biar kalau misalnya tiba-tiba jatuh enggak langsung kena ke budi plastiknya jadi lebih aman lah enggak rusak gitu terus yang bagian belakang ini biar lebih fungsional dikasih ada bekernya teman-teman bekernya juga sekalian sama pendudukan buat peneers dan ada top bagnya gini ya jadi ini semuanya soft ya pakai bahan kain gitu jadi lebih fleksibel ngapakan tempat kalau misalnya lagi butuh ruang tinggal di angkat digedein gitu kan jadi lebih simple aja gitu nah kalau secara tampilan saya suka sini tampaknya jadi kayak motor-motor off-road itu kan keker maco gitu dan satu lagi teman-teman ternyata ini motor sengaja dibikin lebih tinggi kalau dibandingkan apa standarnya nah kalau yang standarnya nanti dijual di Indonesia itu ternyata lebih cepat 10 cm kalau ini udah naik 10 cm ya makanya setelah ground clearance ini tinggi banget teman-teman sampai 20 sekian cm Wow jadi harusnya sih enggak gampang nyangkut-nyangkut ya kalau dipakai buat rusukan satu lagi nih modifikasi yang kalau mau saya cukup radikal kalau dibandingin bersama yang versi jualan Mas Calen nanti adalah ini nih ada tempat baterai tambahan di sini jadi sebenarnya baterai di bawah cok ini ada dua teman-teman langsung ada dua baterai tuh masing-masing baterai ini claim rangenya itu bisa sampai 100 km kalau pakai mode 1 ya mode 1 yang speednya nggak kencang-kencang banget nah kalau dua ini udah habis kalian ada satu shot lagi nih ini tinggal dipindahin ke dalam 100-100-300 kilometer Wow tujuannya apa itu jelas di hutan yang kita nggak bakal mudah menemukan colokan listrik kan misalnya harus nginep harus main kemana musuh-musuh kemana gitu nggak perlu khawatir ngecas di mana karena rangenya bisa 300 kilo dengan tiga baterai ini cuma nanti kalau yang versi produk Mas Calen paling maksimal hanya dua baterai ya bisa 200 kilo juga kalau misalnya udah lumayan sih lumayan jauh gitu kan selanjutnya teman-teman ngomongin baterainya ngomongin baterai ya baterainya ini berat banget teman-teman ini 18 11 kg Wah gila nih kayak bucah umur empat tahun kali ya 45 tahunan ini speknya 60 volt 45 Amper dan ini lebih baterai litium dari ATL yang kalau kita lihat finishing casingnya teman-teman keren banget sih si luarnya tutupnya semua tuh kayaknya kokoh banget loh kokoh kuat gitu dan ini juga udah aman ya kalau selesai cuma air cipratan debu gitu ini udah nggak ada masalah karena karena kayak gituan karena emang dari kasihnya juga kalau ketat bagus banget teman-teman nah baterai ini tetap punya cycle sampai 1500 kali dan ada garansi tanpa tahunan itu jadi emang setelah 45 tahun setelah cycle-nya itu kemampuannya bukan langsung mati tapi emang ada sedikit turun-turun gitu jadi emang ia punya masa pakai yang kalau misalnya lumayan lama cukup lama gitu kan nah baterai ini kalau kita mau ngecas tuh ada dua pilihan dengan charger-nya teman-teman jadi ada charger yang fast charging dan ada yang biasa aja kalau ya reguler itu dari 5-100% itu butuh waktu enam jam untuk pengecasannya tapi kalau pakai fast charging cuma tiga setengah jam doang loh kan sih kan jadi kita jalan ke kantor gitu dari rumah ke kantor di kantor yang ngecas sebentar tiga jam selesai gitu kan pulang udah bisa jalan lagi tenang lagi dan saya juga lumayan jauh sampai 100 km mantep kan kemudian pasti pada penasaran sama dinamonya dinamo motor listriknya yuk sama-sama lihat yuk dinamomotorsika di sini teman-teman di bagian roda belakangnya kalian pasti akan langsung merasa kayak kenal ya kayak kenal sama dinamo ini dinamo ini mirip kayak dinamonya alfa ya bentuknya terus sama desain velgnya gitu kan yang nempel di sini juga sama banget mirip banget gitu juga sama baterai baterai juga sama juga mirip banget nah si dinamo ini dia punya spek 4kw teman-teman lumayan powerful sih kalau menurut saya ya dan oleh kontrolernya diatur dia punya tiga reading mode ada 123 yang secara akselerasi awal mirip-mirip tapi top speednya beda-beda yang mode pertama itu sampai 50 km per jam sedangkan aku sampai 20 km per jam yang ketiga sampai 90 km per jam sedangkan tadi yang klaim range-nya jatuhnya bisa 100 km dengan satu baterai itu kalau kita pakai mode yang pertama maksimal speednya hanya 50 km per jam cuma kalau misalnya mau apa buru-buru misalnya mau 90 km per jam pakai mode ketiga ya enggak akan sejauh itu paling resta 70 km aja jarak tempuhnya tapi kalau sudah lumayan jauh ya 70 km itu bisa buat komuting pulang yang pergi harian gitu kan ya lumayan cukupan sih kalau saya penasaran sama versi masalah nanti jangan-jangan buat harian menyenangkan juga gitu kan Oke kita lagi ngomongin apa ya ngomongin fitur-fiturnya di area speedometer sama ada aplikasi yang isinya keren-keren ayo sama-sama lihat ya ya teman-teman kita mau dari ini nih dari remote keyless dan ada anak kuncinya nah Duh kenapa dua-dua gitu kan anak kuncinya sebenarnya hanya untuk kunci stang doang nih fungsinya nih buat kita kayak gini ya tapi bisa juga untuk nyalain tuh nyalain cuma kalau misalnya kalian males nih nggak mau megang-megang anak kuncinya bisa aja kita hanya pakai si remote-nya jadi remote keyless-nya ini bisa dipakai buat menyalakan sistem kelistrikanya caranya gampang cuma tinggal petak dua kali nih nah masih nyala kan kalau mau mati gimana kalau matiin petak sekali lagi langsung mati nah pertanyaannya kalau misalnya kita cuma bawa remote keyless-nya doang kan nggak bisa kunci stang tuh secara safety gimana tenang dong dimotor ini udah ada alarmnya temen-temen ini kalau kita aktifkan ya pencet yang bawah ya Nah ini motor kalau didorong temen-temen kali dorong atau masakan bunyi tuh bunyi dan si motor listriknya akan kekunci langsung kolok temen-temen jadi motornya jalan keren kan kalau mau matiin tinggal tekan yang bagian atas ini dia bisa didorong lagi dan asyik lagi temen-temen si notifikasinya setelah dia begitu alarmnya bunyi itu akan langsung connect ke smartphone kalian ke aplikasi di handphone kalian jadi ketahuan tuh wah motor gua ada yang gerakin siapa nih ada yang mindahin gitu kan langsung ketahuan keren banget kan sebetulnya itu fitur yang enggak perlu pakai kunci stang juga kayaknya aman-aman aja mirip-mirip gitu kan sebenarnya kan Oke kita langsung lihat isi speedometer nya sama-sama teman-teman nah sama-sama kita lihat isinya nih yang paling gede jelas berduang speedometer tuh disini ini bukan takometer tapi ampere meter teman-teman jadi ini si tegangan baterainya ya waktu kita buka total gas dia akan jalan real-time gitu sesuai sama bukaan throttle nya terus di bagian kanan ini ada suhu udara tuh lingkungan terus ada ini ada trip time ya jadi berapa lama kita berkendara dan paling bawahnya ini ada mode berkendaranya ada satu dua normal atau tiga yang sportnya sport normal dan eko-eko yang paling ekonomis ya paling pelan stop speednya tapi kalau pakai eko rangenya kita masih punya 203 kilo tuh mencoba banget ya kalau misal pakai normal cuma 130 kilo kalau pakai yang sport hanya 100 kilo dengan dua baterai yang tinggal 91 persen nih nah ini kapasitas dua baterai teman-teman kali di motornya ada dua baterai yang tertentu tanam ya yang baterai pertama ini tinggal hampir setengah gitu kan yang baterai kedua masih full jangan yang atas ini adalah odometer nya biasa aja tapi cara informasi enak dilihatnya gampang dan ini informasi yang bener-bener dibutuhkan saat lagi riding nah yang banyak itu malah justru aplikasinya ini ya teman-teman informasi di dalam aplikasinya nah teman-teman kayak gini aplikasinya nih lengkap banget kalau mau saya dan masih Vmoto Soko ya pasti Vmoto tapi nanti kalau udah jualan Indonesia bulan November akan diganti namanya jadi charge Indonesia kira-kira gitu sama motor juga disesuaikan sama jenis motornya cuman masih pakai motor sport kan pakai motor Vmoto di Eropa sana nah ada informasi apa aja yang pertama adalah disini teman-teman disini kita bisa nyalain matiin sih sistem dalam kelistrikanya ya kita tinggal pencet tuh langsung bunyi sana tuh udah ready untuk dipakai jalan sini ada baterainya 145 persen ada estimasi rangenya 203 kilo gitu kan terus ada last location parkir kita dimana teman-teman gitu bisa lihat sini nah jadi kalau misalnya kalian luar parkir nggak mungkin luar parkir sih karena ketahuan ada dimana terakhir tadi terus di bagian bawah ini ada ada trading statistik ya jadi kita reading berapa kilo kemana aja gitu ketahuan semua sih teman-teman berapa max speednya berapa reading timenya average speednya berapa ketahuan terus disini ada historical track ya jadi ke tracking kalian kemana aja bahaya nih kalau ketahuan nih hahaha mabir-mabir kemana ketahuan semua teman-teman tuh Wow kemudian di bagian sini ada baterai info nah ini kondisi baterainya ya dengan dua baterai estimasinya bisa 203 km gitu kan terus ini ada dua baterai makanya disini ada masing-masing ada baterai serial number nya jadi serial number baterainya akan langsung kebaca ada disini kodenya yang kedua ada di bawah sini nih jadi kalau misalnya kalian tukeran baterai dan memastikan ini baterai saya bukan ya misalnya baterai dituker sama orang ketahuan disini karena ada serial number nya terus yang terakhir adalah ini teman-teman fault diagnostic jadi kita bisa mendeteksi kesehatan motor kita sendiri kita bisa tahu ya power sistemnya sehat atau enggak kontrol sehat atau enggak gitu kan di sistem sehat atau enggak nah ini 100% komplit semuanya sehat semua gitu cakep kan lengkap sih dan mudah banget navigasinya weh teman-teman stangnya ya tangan pakai model tubular gitu nih reading khususnya enak sih jadi dia agak ke dalam tetapi tinggi itu kan sudutnya juga nyaman banget nah disini ada engine cut off jadi kalau kita berhenti habis jalan mau matiin mau matiin sistem kristikanya ya biar dia enggak bisa dikasih lagi tinggal tekan ke atas itu kantornya bawah ini ada pot trading modenya ini air air telah gigi mundur teman-teman jadi kalau misalnya kalian mau mundur kalian tinggal tekan tombol ini sampai berubah ya di indikatornya ada huruf air ditekan terus lalu dibuka gasnya pelan-pelan maka secara otomatis motornya akan mundur gitu kan nah asyiknya lagi ketika kita mau jalan maju kita lepas bagus nih si tombol airnya gitu ya motor ini nggak bisa langsung pindah ke reading berkendara tapi masuk ke mode F jadi di mode F itu motor kalau digas cuma bisa jalan 4 km per jam pelan banget itu untuk mengantisipasi dari mundur ke maju enggak kaget nah biar normal kalian cukup tekan tombol air sekali lagi baru bisa gas jalan normal pakai motor berkendara yang kalian pilih mau eko normal atau transportnya kira-kira gitu kemudian di sebelah kiri standar banget ini lampu-lampu jauh ada lampu Sen sama ada klakson terus remnya teman-teman disini kan bisa lihat ya ada dua master rem karena remnya depan belakang sudah pakai rem cakram semua teman-teman kita ngomongin charge rimba yang gayanya udah off-road banget ya cuma ini bukan yang diproduksi masa lain diproduksi masa kita nunggu nanti ya bulan November nanti ada tiga motor listrik yang akan dipasarkan cuma yang menarik adalah saat sendiri nggak jualan motor listrik teman-teman tapi kalian kalau mau pakai motor-motor listriknya charge ini tinggal subscribe ya jadi kalian bisa ikutan mode kayak semacam berlanggaran gitu lah mau pilih tiga bulan enam bulan mau setahun gitu kan nah ini kalau mau saya bener-bener jadi solusi buat kalian yang kepengen nyobain experience naik motor listrik tapi enggak mau keluar uang banyak di awal 20-30 juta kan lumayan gede kan Nah kalau ini kalian cuma cukup berlangganan kalian bisa nyobain ngerasain hari-hari pakai motor listrik kayak apa nikmatnya perubahan habit apa yang akan terjadi pada hidup kalian gitu kan penghematannya berapa nah menarik banget sih Oke lah sama-sama kita tunggu di bulan November nanti tiga motor listriknya charge Indonesia Oke deh sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus otomotif TV nyalakan tombol notifikasi like subscribe dan follow juga Instagram otomotif underscore TV jangan lupa kan juga sekunjungi www.otomotif.com untuk berapa-berapa berita otomotif terkini terlengkap tentang dunia otomotif dan satu lagi kalian juga kunjungi motor second channel kita yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati